Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk adik-adik mahasiswa yang akan mengikuti MMD KKN Tematik Universitas Berawijaya tahun 2003. Hari ini Ibu akan menyampaikan berkaitan dengan tema penguatan tata kelola pemerintahan desa. Jadi kalau misalnya dikaitkan dengan SDGs, itu letaknya pada SDGs yang ke-18, yaitu Kelembagaan Desa Adaptif dan Budaya Yang Dinamis. Ibu share screen ya. Oke. Terlihat? Jadi, untuk pertanyaan segala macam ya, setelah Ibu selesai presentasi, nanti kita akan bahas. Sebelumnya, modul ini berkaitan erat dengan disiplin ilmu administrasi publik. Jadi untuk mahasiswa yang dari jurusan administrasi publik, bisa menggunakan modul ini beserta kegiatannya yang dirasa sesuai dengan kondisi yang ada di desa KKN masing-masing. Jadi kalau kita lihat latar belakang, terlihat ya? Sudah terlihat Ibu. Oke, baik. Jadi kalau minimal ada feedback atau respon, jadi Ibu tahu kalau PPT-nya terlihat. Jadi kalau yang dari administrasi publik mungkin sudah tidak asing lagi ya. Ini ada di Prodi Administrasi Publik, Mata Kuliah Administrasi Pemerintahan Desa. Mata Kuliah Administrasi Pemerintahan Desa ini ada tiga SKS, yang satu teori dan satu praktikum. Nah, basicnya untuk KKN MMDUB ini mengambil dari praktikum administrasi pemerintahan desa. Jadi kalau kita lihat latar belakangnya, kenapa FIA menggunakan tema ini? Karena dirasa tema ini berkesesuaian dengan SDGs desa, terutama SDGs yang ke-18. administrasi pemerintahan desa ini dirasa sangat mudah dilakukan dibandingkan dengan tahapan kegiatan-kegiatan penguatan tata kelola pemerintahan yang lain. Makanya praktikum ini dimunculkan untuk digunakan dalam MMDUB tahun 2023. Jadi kalau kita lihat latar belakang sekilas ya, desa itu atau pemerintahan desa. Jadi kalau kita bicara desa berarti kita bicara wilayah. Kalau bicara pemerintahan desa berarti berbicara tentang unsur eksekutif dan legislatif. Meskipun di desa tidak ada legislatif, karena mekanismenya berbeda. Tetapi di sana kalau kita bicara pemerintahan desa berarti berbicara tentang kepala desa dan perangkatnya dibantu atau berpartner dengan badan pemerintahan desa. Tapi kalau kita bicara pemerintah desa berarti hanya eksekutifnya dan pembantunya. Siapa itu? Kepala desa dan perangkat desa. Jadi kita harus bisa membedakan ketika kita berbicara pemerintahan desa dan pemerintah desa. Nah itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau kita lihat karakteristik pemerintahan desa kita, ada sisi kelemahan dan kekurangannya. Ada sisi kelemahan, ada sisi kekuatannya. Kalau kita lihat kekuatannya di backup oleh Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 ya, yang tentang desa. Jadi ada Undang-Undang tersendiri yang memang mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Jadi desa dalam hal ini diwakili oleh pemerintah desa, memiliki hak untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pelayanan, pemberdayaan masyarakat. Namun memiliki kelemahan, kelemahannya apa? Pemerintah desa ini bukan unit instansi pemerintah murni, melainkan semu, atau biasa disebut dengan pseudo, atau quasi government. Kenapa semu? Karena kalau dilihat dari status kepegawainya non-ASN. Eksekutif legislatifnya bukan dari parpol. Gajinya tidak terstandar ASN. Kemudian SDM-nya terbatas, tidak sesuai dengan kebutuhan dari deskripsi pekerjaan yang ditawarkan. Kemudian tidak memiliki otonomi formal layaknya otonomi daerah yang berbasis desentralisasi, melainkan adanya adalah otonomi tradisional, atau otonomi adat-istiadat. Kelebihan dan kekurangan ini, kemudian kalau kita lihat secara keseluruhan, maka yang namanya penyelenggaraan pemerintahan desa ini membutuhkan backup baik dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, maupun pihak ketiga. Siapa pihak ketiga? Ada LSM, ada pihak perguruan tinggi, ada media masa. Masih ingat kalau di administrasi publik ada pentahelik. Maka posisi MMDUB ini berada pada pihak ketiga. Sedangkan SDGs desa itu wilayah dari ranah pemerintah pusat dalam hal ini adalah Kemendes. Program ini yang kemudian berkesinambungan yang bulan depan akan kita lakukan. Dan menjadi dasar dan landasan serta latar belakang dalam penyelenggaraan kegiatan berada pada tema penguatan tata kelola pemerintahan, terutama administrasi pemerintahan desanya. Ini yang SDGs 18 tadi. Jadi kalau kita bicara administrasi pemerintahan desa, itu ada dua sifat. Administrasi pemerintahan desa dalam makna luas. Dan yang kedua, administrasi pemerintahan desa dalam makna sempit. Jadi kalau berbicara makna luas, dia berbicara tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, proses kerjasama. Tapi kalau berbicara tentang makna administrasi pemerintahan desa sempit, berbicara tentang kegiatan pencatatan. Keseluruhan proses catat-mencatat yang berkaitan dengan informasi desa. Itu yang sekarang tidak kita lakukan ketika KKN. Jadi administrasi pemerintahan desa dalam makna sempit ini yang akan dilakukan, ada kegiatannya satu, penyusunan identitas desa, kemudian penyusunan SOTK PEMDES, SOTK itu struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa, kemudian ada penyusunan atau pengisian buku register desa, kemudian ada penyusunan standar operasional prosedur pelayanan di lingkungan pemerintah desa, dan yang kelima adalah mengidentifikasi budaya, potensi, dan penyusunan minimal draft profil desa. Sedangkan basic teorinya, kalau di publik, ini dasarnya governance ya, yang kemudian diikuti oleh good governance, kalau governance itu berbicara tentang tata kelola, bagaimana melibatkan stakeholders dalam mengambil keputusan dan implementasinya. Jadi kalau kita bicara governance, berarti berbicara tentang tata kelola, kalau konteksnya desa, berarti tata kelola penyelenggaraan desa. Bagaimana desa itu dikelola, bagaimana desa itu mengambil keputusan, diimplementasikan, dan kemudian dievaluasi. Semuanya melibatkan, diharapkan melibatkan stakeholders. Nah, prinsipnya, tata kelola pemerintahan itu disebut dengan prinsip good governance, tata kelola pemerintahan yang baik. Di mana prinsipnya ada partisipasi, akuntabilitas, konsensus, transparansi, efektif efisien, setara, inklusif, ada penegaan hukum. Meskipun tidak semua dapat dilaksanakan di desa, minimal ada partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan desa. Harapannya ke sana. Karena kita sadar, yang namanya organisasi pemerintah desa itu adalah organisasi setengah, bukan murni institusi publik layaknya pemerintah daerah maupun kedinasan yang lain, karena status kepegawaian dan kesejahteraannya sangat jauh berbeda. Jadi kalau dia dituntut terlalu tinggi, yang salah bukan pemerintah desanya kalau tidak bisa melaksanakan, tapi yang ngasih tuntutan tadi, yang ngasih tugas. Istilahnya kalau kita anak SD, tidak mungkin anak SD disuruh bikin skripsi itu. Kalau disuruh bikin skripsi, salah-salah ya. Tidak salah, anak SD-nya yang salah yang nyuruh bikin skripsi itu, yang ngasih tugas. Baik. Ibu, percepat saja supaya nanti lebih banyak dialog. Jadi untuk kegiatan pertama ini penyusunan identitas desa. Jadi penyusunan identitas desa itu kita sudah buatkan draft Excel-nya, nanti bisa diakses, kita sediakan tersendiri link-nya, di modul itu sudah ada, link-nya tinggal klik, nanti kalian akan menemukan Excel yang itu nanti bisa diisi. Bagaimana cara mengisinya? Sudah ada panduannya, tinggal cek di pemerintahan desa, ada enggak dokumen data administrasi desanya yang kita sebut dengan identitas desa. Yaitu memuat minimal ada informasi tentang kecamatan, kode desanya, tahun pembentukan, jumlah penduduk luas wilayah, nama kepala desanya, nomor kontak, dan SK pengangkatan kepala desa. Biasanya yang enggak pernah ada itu SK. Karena seringkali kepala desa maupun perangkatnya kurang perhatian terhadap SK. Padahal SK ini keberadakannya sangat penting. Mungkin karena SK untuk kepala desa dan perangkat desa enggak bisa disekolahin di bank. Kalau bisa dibuat disekolahin di bank, mungkin mereka akan simpan baik-baik layaknya PNS atau ASN yang lain. Karena enggak berlaku SK. SK pengangkatan kepala desa ini enggak bisa mencairkan pinjaman. Jadi wujudnya seperti ini ya. Tinggal diisi. Ini dokumennya. Nanti kalian yang dibutuhkan apa itu adalah data tentang kecamatannya, desanya, namanya, kodenya, tahun dan dasar pembentukannya, jumlah penduduk, luas wilayah, nama kepala desa, dan nomor telepon, dan SK pengangkatan kepala desa. Jadi untuk yang administrasi pemerintahan desa ini, kegiatannya mudah. Karena basicnya pada basic administrasi dalam makna sempit, bukan dalam makna luas. Kalau dalam makna luas, satu bulan KKN itu enggak selesai-selesai. Jadi yang sempit saja. Ini diharapkan mahasiswa dapat melakukan dan bisa men-transfer pada lingkungan pemerintah desanya. Ini kalau kita bicara IPTEC dan disemenansinya, diharapkan nanti kalian outputnya itu adalah menghasilkan dokumen identitas desa. Tentu saja yang terlibat ada mahasiswa, DPL, dan pemerintah desa. Karena dokumen-dokumen itu kan yang memiliki pemerintah desanya. Boleh dalam bentuk hard copy maupun soft copy online yang istilahnya kalian bisa membuat folder-folder membantu pemerintah desa kalau memiliki komputer, dimasukkan dalam folder komputernya yang berkaitan dengan data identitas desanya. Kemudian kegiatan yang kedua. Kegiatan kedua ini berkaitan dengan penyusunan SOTK, susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa. Ada desa yang sudah memiliki SOTK, ada desa yang belum memiliki SOTK. Kenapa belum memiliki? Bisa jadi tidak sempat membuat atau kemudian bisa jadi kedua dianggap sudah hal yang biasa, karena seringkali pemerintah desa, dalam hal ini perangkat desanya, mengerjakan pekerjaan sebagai perangkat desa itu tidak berdasarkan tupoksi, tapi berdasarkan turun-temurun. Jadi kalau ditanya tugasnya apa, secara detail banyak yang tidak tahu. Tahunya yang mengerjakan seperti pendahulunya. Supaya perangkat desa dan kepala desa mengetahui secara baik tugas pokok dan fungsinya, diingatkan dalam SOTK-nya. Jadi mahasiswa diharapkan menyusun SOTK ya, sesuai dengan Permendagri nomor 84 tahun 2015. Jangan sampai keliru, kalau berbicara pemerintah desa, berarti berbicara tentang susunan organisasi pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Ada sekretaris desa, ada kaur, ada kasih, ada kepala dusun. Tanpa badan pemerintahan desa atau BPD. Atau tanpa badan permusyawaratan desa. Maaf, bukan badan pemerintahan, tapi badan permusyawaratan desa. Kalau dulu kan namanya badan perwakilan desa. Sekarang kan namanya badan permusyawaratan desa. Tapi kalau bicara tentang SOTK pemerintahan desa, BPD-nya dimasukkan. Kalau hanya SOTK pemerintah desa, BPD-nya dikeluarkan. Ini contoh seperti ini ya, kalau dalam Permendagri nomor 84 tahun 2015. Ini SOTK baku, tinggal disesuaikan dengan kondisi di lapangan, di desanya. Jadi kalau dusunnya ada empat, berarti di sini ada empat. Ini kan hanya contoh satu saja. Kemudian juga ada kepala seksi, kepala seksi pemerintahan, kepala seksi kesejahteraan, kepala seksi pelayanan, kemudian sekretariat desa, dipimpin oleh seorang sekretaris desa. Ada kepala urusan tata usaha dan umum, kepala urusan keuangan, kepala urusan pembangunan. minimal ada tiga. Kalaupun berbeda, itu harus ada apa namanya, justifikasi desa itu kenapa harus ada tiga atau empat. Kemudian kalau wilayah itu kepala dusun ya, tergantung dari luas wilayahnya, jadi tidak harus satu, bisa dua, tiga, atau lebih. ini tadi penjelasan yang sudah Ibu sampaikan di depan. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari unsur sekretariat desa, ada kaur tadi, ada sekdes, pelaksana teknis itu terdiri dari kasih-kasi, kepala seksi, sedangkan pelaksana kewilayahan terdiri dari kepala dusun. Ini sudah dijelaskan, di modul juga sudah ada. Ini adalah tabel IPTEC dan disemenasinya, outputnya kan diharapkan nanti kalian menghasilkan banner atau spanduk atau apapun namanya supaya terlihat masyarakat ada SOTK pemerintah desanya yang bisa dijadikan acuan. harapannya apa? Itu pertama supaya pemerintah desanya tahu apa yang harus dilakukan dan susunannya dua, masyarakatnya juga mengetahui oh SOTK-nya seperti ini oh kantor ini terdiri dari kepala desa ini sekretarisnya ini perangkat desanya ini jadi untuk orang yang datang tidak hanya dari dalam dari luar itu juga mengetahui susunan organisasi dari pemerintah desanya. Kemudian kegiatan ketiga sebenarnya materi penguatan tata kelola pemerintahan desa ini core-nya atau intinya itu ada di kegiatan nomor tiga karena dalam Permendagri nomor 47 tahun 2016 itu jelas menyebutkan tentang administrasi pemerintahan desa keseluruhan pencatatan informasi dan data yang berkaitan dengan desa jadi disitu ada administrasi umum buku register buku register administrasi umum administrasi keuangan administrasi pembangunan administrasi kependudukan dan administrasi lainnya yang tidak dicatat boleh itu berkaitan dengan BPD maupun kepala dosun bagaimana formatnya sudah kita sediakan kalian tinggal mengisi nanti bisa diakses ini linknya di sini di modul itu linknya juga sudah dibuatkan jadi kalian tidak perlu bagaimana wujudnya buku administrasi umum terdiri dari apa saja buku administrasi umum itu kita sudah sediakan di situ tinggal diisi sesuai dengan dokumen yang ada di desanya masing-masing apa harus penuh semua bu enggak artinya disesuaikan dengan kondisi jadi kalau misalnya di desa itu informasinya cukup lengkap kita tinggal bantu untuk mengisi dan menyusun bentuk folder-foldernya file-nya jadi mereka tinggal mengakses nanti kalau misalnya butuh tentang administrasi pembangunannya biasanya di situ ada format rkp desanya rencana kerja pembangunan satu tahun kemudian ada rpgm desnya nanti kalian juga bisa berlatih ngecek kelengkapan rpgm des itu bisa di situ untuk yang semester 4 sepertinya sudah pernah menerima mata kuliah ini jadi tinggal praktek di lapangannya output kegiatannya yang wajib itu satu menghasilkan lima jenis buku register desa meskipun tidak penuh karena dalam satu buku register itu bisa ada lima tujuh tidak harus semuanya dipenuhi tapi minimal dari lima jenis itu ada kemudian yang tambahan itu kalian bisa berkreasi berinovasi membuat konten jika desa itu sudah memiliki website desa tinggal diisi fitur kontennya kemudian jika belum kalian bisa membantu membuatkan termasuk nanti ngecek kelengkapan dokumen RPJM desnya itu tambahan tidak wajib yang wajib adalah lima jenis buku register desa tadi kegiatan keempat kegiatan keempat kalau kita ke desa jarang kita temui adanya SOP Standard Operational Procedure jadi hal-hal yang harus diketahui secara umum yang namanya pelayanan itu harus memiliki SOP supaya apa masyarakat puas masyarakat jelas masyarakat tahu apa yang harus dilakukan ketika mereka akan mengurus urusan yang berkaitan dengan layanan administrasi karena di desa lebih banyak wujud layanannya adalah layanan administrasi yang bersifat perantara jadi kalau kita mengacu bagaimana caranya membuat SOP minimal dalam SOP itu memuat mekanismenya atau prosedurnya jadi kalau mau ngurus surat keterangan tidak mampu prosedurnya bagaimana misalnya pertama harus kemana dulu kemudian persyaratannya apa saja kemudian penanggung jawabnya misalnya kaur pelayanan atau kasih pelayanan atau atau ke kekasih pemerintahan itu juga harus dijelaskan kemudian ada biaya atau tidak kemudian waktu penyelesaiannya kapan minimal itu yang harus ada dalam SOP kalau mau lengkap jelas kan terlalu banyak 14 indikator jadi kalian sesuaikan dengan kondisi di lapangan ada beberapa contoh SOP yang bisa digunakan bisa browsing desa-desa yang ada di website macam-macam kemudian ini adalah apa IPTEC dan diseminasinya ada outputnya ini tadi yang perlu diperhatikan ketika membuat SOP jenis layanannya apa persyaratannya biaya atau tarif kemudian waktu pelayanannya berapa jam kemudian penyelesaiannya kapan mekanisme atau prosedurnya kemudian siapa yang bertanggung jawab yang yang tanda tangan siapa harus kepala desa atau sekretaris desa itu juga harus jelas beberapa contoh kegiatan kelima ini adalah identifikasi budaya dan potensi desa kemudian disertai dengan penyusunan draft profil desa bagaimana nyusun draft profil desa itu didasarkan pada lima buku register tadi karena di lima buku register tadi itu sudah banyak jenisnya jadi tinggal disusun acuannya minimal monografi desa minimal kalau mau maksimal menggunakan draft profil desa itu ada acuannya nanti kita akan masukkan ke link yang sudah ibu sebut di atas jadi tinggal di klik nanti kalian tinggal mengisi berdasarkan data atau data sekender yang ada di desa masing-masing identifikasi budaya itu meliputi apa saja bu ya mengidentifikasi budaya dan potensinya budaya tidak harus seni tidak harus tarian tapi bisa juga tradisi kearifan lokal yang itu kiranya ke depan dapat digunakan sebagai apa kekayaan desa untuk menarik minat dari masyarakat maupun pihak luar hal-hal yang masih bisa artinya budaya itu tidak bertentangan dengan Pancasila dan tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat misalnya kalau masyarakat itu dominan muslim maka budayanya diarahkan kepada hal-hal yang tidak bersifat bertentangan contoh misalnya sirik gitu ya kan kalau misalnya di desa itu masih banyak tradisi seperti tabur bunga atau tradisi bersih desa kemudian bersih desanya itu banyak yang masih suka bikin sesajen kemudian tabur-tabur bunga di pohon-pohon itu dicatat saja tetapi tidak untuk direkomendasikan karena apa kalau itu di istilahnya arahnya ke kalau muslim tapi kalau misalnya di desa itu non-muslim beda lagi kita tidak tidak mengarahkan ke hal-hal yang syarat tapi kita cukup untuk mengidentifikasi saja tergantung nanti itu mau digunakan atau tidak yang penting kita identifikasi terlebih dahulu ada potensi yang bisa digunakan atau yang bisa digunakan artinya bisa untuk memperkaya desa tersebut karena ada desa-desa yang sudah tidak lagi menabur bunga di pohon-pohon tapi bersih desanya dialihkan misalnya ke gotong royong membersihkan desa tanpa ada kegiatan menabur bunga di pohon ada juga yang dialihkan ke pengajian seperti itu biasanya karena arahnya tidak lagi ke hal-hal yang berbau animisme kemudian kalau misalnya disitu terdapat kesenian karawitan atau misalnya topeng budaya topengan kalau di Malang kan banyak seperti itu itu bisa dimasukkan draft profil desa tadi ibu sampaikan minimal wujudnya monografi desa tapi kalau bisa ditingkatkan levelnya jadi profil desa seperti apa profil desa bu nanti kita masukkan dalam link wujudnya tadi kan di awal sudah ada linknya kalian tinggal akses di sana jadi kita dari penyusun modul membuat supaya mahasiswa mudah melaksanakan yang ini tadi output kegiatannya menghasilkan list budaya dan potensi desa dan draft dokumen profil desa minimal dalam bentuk monografi desa mungkin itu yang bisa ibu sampaikan lebihnya kita bisa diskusikan terima kasih saya kembalikan kepada moderator baik terima kasih ibu ike atas paparannya berikutnya kita akan membuka sesi tanya jawab ya untuk para mahasiswa dipersilahkan dari para peserta ya ini mas syawal kaisar silahkan mas terima kasih bapak atas kesempatannya jadi saya ingin bertanya bu saya syawal kaisar dari kelompok 273 dan kemarin kami sudah melakukan survei ke lokus kami kemudian kami melakukan lokus bertemu dengan ibu sekretaris desa kemudian ibu sekretaris desa tersebut menyampaikan bahwa mungkin untuk mahasiswa yang dari fakultas ilmu administrasi sudah dipesan untuk mungkin bisa bantu saya di kantor nah ibunya berpesan seperti itu bu nah itu apakah bisa masuk ke kegiatan kami atau mungkin kami harus kembali mengikuti lima kegiatan yang sudah disusun tadi terima kasih baik langsung dijawab ya Pak jadi kalau misalnya ibu sekretarisnya bilang bantu di kantor karena yang menyampaikan sekretaris biasanya berkaitan dengan administrasi pemerintahan desa tidak akan lepas dari terutama yang kegiatan tiga tadi jadi disesuaikan jadi nanti begini kalau misalnya sudah di lokasi bu kita dari MMD ada tema via satu tema penguatan tata kelola pemerintahan desa itu kegiatannya seperti ini jadi kalau ada yang berkesesuaian itu disampaikan kalau misalnya ada tambahan tambahannya apa dulu kalau tambahannya apa istilahnya masih mirip tidak masalah karena kalau bicara sekretaris desa itu arahnya pasti ke administrasi tapi kalau misalnya tambahannya di luar contoh misalnya harus mengeluarkan dana yang lebih besar entah bikin apa bikin apa nah itu dipertimbangkan untuk tidak dilakukan tapi kok arahnya saya positive thinking mungkin beliau akan mengarahkan kalian ke administrasinya nah itu masih berkesesuaian boleh oke baik ibu maturnum atas jawabannya sudah cukup membantu saya ya silahkan mahasiswa yang lain kumpung ketemu dengan bu ike ini ini Dita Mega Pramesti silahkan iya baik sebelumnya terima kasih atas kesempatannya bisa dibuka enggak kameranya enggak bu saya soalnya lagi mau kelas juga jadi saya berhasil dengan kelas mohon maaf sebelumnya ibu jadi kan kemarin kelompok kami sudah suruh ke desa lokasi nah kita mengajukan mengenai tentang pembentukan profil desa jadi kita itu diminta untuk membantu dalam bentuk membuat sebuah video yang nantinya video itu menganut tentang profil desa nah itu apakah masuk ke kegiatan administrasi desa itu sendiri ya bu ya masuk jadi profil desanya tidak harus dalam wujud dokumen tapi juga bisa dalam wujud video boleh oh ya baik bu ikut terima kasih ya syukur-syukur desa itu punya website-nya ya kalau desanya punya website kan bisa video kalian itu dimasukkan ke website desanya boleh sudah cukup mbak dita sudah cukup bapak terima kasih oke terima kasih baik yang lain dipersilahkan terutama para kordes ya sudah banyak yang paham mungkin pak karena ini sederhana iya ada lagi bu Ike ini salsabila silahkan mbak terima kasih setiap setiap mahasiswa bertanggung jawab terhadap satu kegiatan jadi kalau misalnya dalam satu kelompok itu mengambil dua atau tiga tema berarti diambil salah satu kegiatan dari tema itu kan tidak semuanya diambil kecuali yang ikut dari administrasi publik semua bisa tuh lima kegiatan diambil satu-satu terus administrasi buku registernya satu-satu sampai empat belas orang anak tapi kalau campur-campur jurusannya kan tidak semua harus diambil jadi salah satu dari tema itu kegiatan mana yang paling memungkinkan itu yang menjadi tanggung jawab dari salah satu mahasiswa penanggung jawab itu kan yang bertanggung jawab tapi yang bantu kan ada beberapa kan tidak harus penanggung jawab sendiri yang melakukan penanggung jawab itu juga bisa melaksanakan dibantu dengan teman-temannya tapi dia yang paling berperan jadi mempertanggung jawab kan hasil kegiatannya tidak harus semua kan itu ada lima kegiatan bisa ambil kegiatan mana yang dirasa paling berkesesuaian dengan desanya gimana Mbak Salsabila cukup jelas ya baik terima kasih sudah cukup jelas mungkin saya sedikit menambahkan apa yang disampaikan Bu Ike jadi memang betul bahwa setiap mahasiswa itu akan jadi gini di dalam satu desa itu mahasiswa boleh memilih kegiatan-kegiatan yang ada di tema-tema yang ditawarkan nah nanti pilihan itu kemudian didiskusikan di desa tentunya bersama dengan kordes dan juga dosen pembimbing nah setelah diputuskan kira-kira kegiatan mana yang akan dilakukan di desa itu baru kemudian itu di input oleh kordes ke dalam sistem nah di masing-masing kegiatan itu pasti akan ada PIC-nya jadi akan ada mahasiswa yang jadi penanggung jawab di situ akan tetapi di semua kegiatan yang sudah diputuskan untuk dilakukan anggotanya adalah teman-teman yang lain di desa itu jadi semua akan terlibat di semua kegiatan jadi misalnya ada lima kegiatan misalnya maka lima kegiatan itu akan ada lima PIC dimana nanti anggotanya adalah semua mahasiswa yang ada di desa tersebut ya itu mungkin sedikit tambahan dari saya kita ke pertanyaan kita ke pertanyaan selanjutnya Bu Ike ada Restu Mayora silahkan Mbak Restu baik terima kasih Bu Ike atas pengembangan saya izin bertanya Bu kebetulan saya PJ dari buku register desa izin tanya apakah ada rentang waktu khusus misalkan untuk buku peraturan kepala desa itu minimal tahun yang dimasukkan atau memang yang terbaru dalam rentang waktu 5 tahun atau bagaimana ya Bu baik jadi kita kembalikan ke desa lagi ya kalau di desa itu datanya ada yang terbaru bisa menggunakan data yang terbaru tapi kalau desa itu data terbarunya peraturan desanya cuma satu masa kita mau nulis cuma satu paling tidak minimal 5 tahun ke belakang biasanya mereka menghasilkan sedikit sangat sedikit sekali tidak seperti pemerintah daerah tidak seperti pemerintah provinsi satu-satu biasanya nah itu paling tidak minimal 5 tahun kalian masukkan boleh tapi kalau misalnya desanya sangat aktif sekali satu tahun menghasilkan 20 15 ya di update 2 tahun terakhir gitu ya itu dikembalikan atau didiskusikan dengan desanya jadi kalau desanya kita punya 2 tahun terakhir mbak bisa minta tolong untuk dimasukkan dibantu dibuatkan register desa ya kita lakukan tapi kalau misalnya mbak kita adanya cuma satu tahun terakhir cuma satu lah yang kemarin kemana pak yang kemarin kemarin tidak tercatat malah buku catatannya dibawa perangkat desanya terus perangkat desanya meninggal ya sudah kalian tinggal menyesuaikan dengan kondisi desanya saja sangat mudah mudah sekali kalau misalnya kita mengikuti diharapkan KKN kita tidak berbenturan atau tidak berkonflik dengan pihak pemerintah desa tinggal kita menyesuaikan saja selama masih bisa dilaksanakan ayo dilaksanakan dibantu begitu gitu ya mbak Restu dari via ya iya dari via mas maulana adam silahkan mas terima kasih atas wakilnya dan kesempatannya ibu saya izin bertanya kebetulan saya dari PJ dari penyusunan SOP pelayanan di lingkungan desa nah itu apabila di desa tersebut sudah tersedia SOP-nya apakah kita hanya melakukan evaluasi atau misal ada yang salah kita mengevaluasi dan mengoreksi dan bila tidak kita membantu membuatkan SOP-nya itu apakah perlu dicetak atau bagaimana ya baik jadi pertama betul ya yang disampaikan mas adam kita cek dulu mereka punya SOP atau tidak ada mbak atau ada mas SOP-nya mana pak kok gak kelihatan misalnya gitu dalam bentuk perdes kalau SOP-nya dalam bentuk perdes maka kita bantu untuk dimunculkan bukan perdes-nya yang dicetak di banner ya tapi SOP-nya alur SOP-nya yang sesuai di perdes itu yang kita bantu untuk dimunculkan terus setelah dibaca-baca pak kok ano ya SOP-nya di perdes-nya kok begini ya itu dikonsultasikan dengan dosen pemimpin DPL bersama dengan pihak pemerintah desa jadi kita memberi masukan pak kalau SOP minimal ada mekanismenya prosedurnya biayanya persyaratannya penanggung jawabnya siapa di perdes bapak kok kurang ya gak ada jadwal atau waktunya kok malah ada biaya di situ bukannya biaya gratis karena kalau berdasarkan peraturannya gratis kecuali mereka punya justifikasi kenapa gak gratis karena semua yang berkaitan dengan layanan di desa itu digratiskan oleh pemerintah tugas kita hanya di situ pertama ngecek kemudian kalau sudah ada didiskusikan kembali untuk dimunculkan kalau masih kurang kita tambahkan disampaikan lagi kalau mereka tidak terima ya sudah artinya kita gak usah berkonflik tetapi yang sudah ada itu dimunculkan saja di desa ditulis disitu sumbernya per des nomor sekian tapi sebelumnya kita sudah ngasih masukan gitu ya mas Adam kalau sudah ada bu sudah benar eh sudah gak usah lagi membuat kan lebih enak tinggal pindah ke kegiatan yang lain aja gitu gitu ya baik ibu terima kasih berikutnya dari Rizki ya Rizki Fatima terima kasih iya baik pak terima kasih selamat pagi ibu mungkin sebelumnya saya mohon maaf kalau misalkan pertanyaan ini sudah ditanyakan karena dari tadi wifi saya lagi jelek iya ibu mungkin saya izin bertanya ibu jika nantinya di saat kita sedang melakukan MMD di lokus masing-masing apakah ada kesempatan untuk berdiskusi dengan dosen pengembang tema atau hanya sebatas DPL saja ibu karena dari kelompok kami itu sebetulnya tidak ada yang dari via tapi kita mengambil tema ini gitu ibu terima kasih oke mbak Rizki mbak Rizki dari fakultas apa saya dari FEB oh dari FEB ngambil temanya via mungkin karena mudah pertama dikonsultasikan dengan DPL jika dirasa informasi yang disampaikan oleh DPL kurang dan kalian baca modulnya kok masih bingung boleh boleh pengembang modulnya terutama penanggung jawabnya jadi pertama dengan DPL dulu tapi kalau dirasa DPL dPLnya dari MIPA kurang paham boleh dengan kami nanti nomor HP nya mungkin bisa di share untuk yang via terutama penanggung jawab boleh mbak Rizki baik ibu terima kasih sudah menjawab ibu terima kasih ibu ika jadi memang di dalam modul itu di bagian belakang itu dituliskan contact person ya dari bapak ibu dosen tema sehingga memang memungkinkan untuk mahasiswa bisa menanyakan secara langsung karena kadang-kadang memang di dalam satu desa seperti mbak Rizki tadi tidak ada yang background jurusannya sesuai dengan temanya dan juga kebetulan mungkin dPLnya juga backgroundnya lain tetapi tentu mahasiswa juga harus paham bahwa menanyakan sesuatu atau mendiskusikan sesuatu harus sesuai dengan etika dan lihat-lihat waktu juga menyesuaikan dengan waktu dari dosen tema berikutnya ada Raka Aditya silahkan Mas Raka terima kasih Pak Bu maaf sebelumnya saya izin off camp karena jaringannya sedang tidak stabil dalam Permendagri nomor 85 tahun 2015 terdapat SOTK dan tata kerja izin bertanya Bu untuk tata kerjanya itu isinya apa saja apakah itu hanya tugas dan fungsi saja jadi kalau kita mengacu ke Permendagri berarti mengacu kepada tupoksinya tanpa ditambahin yang lain jangankan tambahan yang lain yang tupoksinya saja kan seringkali mereka belum tahu dan tidak dilaksanakan apalagi dikasih tambahan yang lain jadi kalau misalnya mau nyusun struktur organisasi ya ditulis saja struktur organisasi pemerintah desa Landung Sari tanpa ada tata kerja karena tata kerja itu memuat tupoksi karena biasanya mahasiswa karena saking semangatnya mengacu kepada Permendagri mereka menggambar atau membuat susunan organisasinya kemudian ditulis atasnya judulnya susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa Landung Sari tapi cuma gambar struktur organisasi doang enggak ada tupoksinya nah itu juga kurang tepat jadi cukup kalau hanya menggambar struktur organisasi tulis saja struktur organisasi pemerintah desa Landung Sari bawahnya sumbernya dari Permendagri begitu Permendagri yang kita acu yang seringkali ibu lihat di desa desa itu mereka sudah benar struktur organisasi pemerintah desa X gitu ya tapi tupoksinya enggak dicantumin enggak ada di sampingnya itu ditulis lagi satu apa karena kepanjangan bisa jadi dua ya itu tadi mereka beranggapan yang namanya perangkat desa pemerintah desa ya sudah itu aja cukup tupoksi enggak usah dilihat atau pekerjaannya itu-itu saja berdasarkan turunan turun temurun begitu ya dulu kalau Pak cari kerjanya begini begini ya saya juga seharusnya kalau pemerintah desa mau ke depannya lebih baik harus disesuaikan dengan organisasi modern entah ke depannya nanti desa akan ditingkatkan levelnya menjadi organisasi pemerintahan desa yang murni ya kita tidak tahu tergantung dari kebijakan pemerintah tetapi yang jelas yang namanya organisasi apalagi organisasi itu dibiayai menggunakan anggaran dari negara maka harus disesuaikan dengan peraturannya itu intinya disitu jadi jangan menambahkan yang lain-lain dulu acuannya tetap pada yang sudah ada pada peraturan itu ya masyarakat baik terima kasih buat terjauhkannya ya sama-sama terima kasih Bu Ika berikutnya Rafi saya kemarin itu kan pertanyaannya itu kemarin setelah diskusi dengan depan itu ada usulan kegiatan tapi tidak sama seperti lima kegiatan tersebut yaitu pengajuan pengusulan draft raperdes itu bagaimana Apakah boleh pengajuan usulan raperdes ya ini dari fakultas mana saya dari VIA Mas mau masukkan ke tema punya punya VIA atau tema punya punya hukum VIA oke raperdes itu masuk pada administrasi umum ya ada ada disitu tentang peraturan desa tapi kan kalau peraturan desa yang di ADPMDES itu kan hanya memasukkan saja tetapi kalau rancangannya bisa juga tinggal kita browsing atau bu bisa bisa ditunjukkan ke kami tidak formatnya ada di desa biasanya sudah disediakan formatnya tentang peraturan desa tinggal kontennya yang diisi mereka mau mereka minta rancangan peraturan desa apa bu kami tidak memiliki kapasitas kalau disuruh bikin bumdesk rancangan bumdesk itu yang punya bisnis tapi kalau memberi masukan berkaitan dengan rancangan atau berkaitan dengan informasi bumdesk bisa kasih aja informasinya kalian bisa baca tapi kalau harus disuruh membuat itu kan nanti arahnya harus disepakati oleh BPD-nya masing-masing kalian kalian hanya menyampaikan informasi format rancangannya seperti ini selebihnya tinggal desa mau menggunakan atau tidak jadi jangan terlibat pada sisi pengambilan keputusan tapi terlibat pada supli informasi berarti untuk raport sendiri kita hanya memberikan informasi jadi kalau ikut membuat itu jangan karena itu hak mereka sendiri jadi formatnya ada kita cari informasi format kita cari informasi konten setelah itu disampaikan ke belionya silahkan untuk selanjutnya itu menjadi rana pihak pemerintah desa untuk memutuskan oke Bu terima kasih ya terima kasih Bu Ike jadi mungkin sedikit menambahkan ke Mas Raffi jadi kalau bisa memang kegiatan yang dilaksanakan itu kita mengacu ke modul-modul yang sudah ada modul yang sudah disusun oleh Bu Ike dan tim ini kan sudah dirancang sedemikian rupa sehingga bisa dilaksanakan dengan baik sehingga kalau bisa kegiatan-kegiatannya memang mengacu pada kegiatan yang sudah ada di tema itu berikutnya Mbak Anggi Mas atau Mbak ini silahkan Assalamualaikum Bu saya izin bertanya ini saya juga mengambil kegiatan selain yang dipaparkan tadi kegiatan yang saya ambil itu pemfasilitasan pelayanan administrasi secara digital dengan memanfaatkan integrasi Google Apps itu seperti Google Form Google Sheet Google Drive dan Gmail rencana saya itu kegiatannya dilakukan dengan pengajuan surat melalui pengisian link Google Form kemudian pemohon itu dapat melakukan print out secara mandiri atau pemohon juga dapat mengambil surat tersebut ke kantor desa nah pertanyaan saya apakah kegiatan itu masih bisa dikatakan sesuai dengan tema ini ya Bu terima kasih Bu oke nanti disesuaikan dengan sebaiknya diarahkan ke SOP dulu ya ketika masyarakat meminta layanan ini kan kalian diberdayakan ini sepertinya diberdayakan bukan diberdayakan apa diberdayakan sebagai orang yang memberi layanan kepada desa padahal sebenarnya posisi kita memberdayakan desanya si kegiatan ini nanti kalian arahkan kepada desa untuk menyusun SOP terlebih dahulu kalau SOP sudah terselesaikan baru kemudian bisa membantu yang lain membantu yang lain seperti yang kalian sampaikan tadi itu nyusun ini karena kalau tidak ada SOP tidak ada tapi kalian tetap melaksanakan seperti itu nanti ganti KKN hilang lagi karena tidak ada SOP contoh misalnya suruh bikin google form nanti masyarakat suruh ngisi di situ nge-print segala macam nah harapannya kan desa itu punya panduan makanya di kegiatan itu kita arahkan terlebih dahulu untuk membuat SOP begitu Mbak Anggi ya diarahkan ke SOP dulu menyusun SOP terlebih dahulu baru itu selesai boleh ditambahkan yang lain tapi sebaiknya diarahkan ke penyusunan SOP terlebih dahulu baik Bu terima kasih Bu terima kasih Bu Ike ini sebenarnya pertanyaan terakhir dari Mas Setia Novanto silahkan Mas baik terima kasih Bapak mau izin Bu Ike untuk bertanya saya izin bertanya terkait penggunaan tools dalam beberapa kegiatan contoh dalam kegiatan penyusunan buku register desa itu apabila kan mungkin kita mengacunya pada Permendagri 47 2014 ya Bu itu apakah jika buku secara fisik belum ada atau secara fisik belum mengacu pada Permendagri tersebut apakah kita harus membuat bentuk buku catatan fisik yang mengacu pada Permendagri tersebut atau jika belum ada kita bisa langsung menggunakan tools digital seperti mungkin Microsoft Excel ataupun spreadsheet Bu kemudian saya pernah juga mengaprik desa dan mencoba mengaplikasikan Google spreadsheet di desa namun kekhawatiran dari perangkat desa itu satu mungkin penggunaannya yang masih belum sering digunakan di desa terus kemudian faktor keamanan untuk Google spreadsheet tersebut karena takut keamanannya diretas seperti itu itu bagaimana kita coba menjamin keamanan data tersebut ketika menggunakan inovasi-inovasi aplikasi desa aplikasi untuk desa kemudian untuk kegiatan ke yang apa namanya menyusun SOTK desa apa boleh kita menambahkan unsur estetika di dalamnya nanti ketika membuat produk-produk contoh struktur organisasi desanya apa boleh kita menambahkan unsur-unsur yang mungkin agak terlihat lebih indah di sesunan organisasi pemerintah desanya mungkin itu dulu pertanyaan dari saya terima kasih baik setia pertama ketika kita masuk ke desa maka kita harus tahu kondisi terlebih dahulu intinya kita menganalisis keadaan jika desa itu tidak memiliki peralatan komputer tidak memiliki sama sekali tapi kalau desa-desa di Jawa Timur kok sepertinya arahnya ada komputer tapi jika tidak ada sama sekali berarti kita menggunakan manual buku register desanya tapi kalau ada komputer kemudian desanya itu juga sudah familiar penggunaan komputer disarankan buku register desanya berbentuk digital aplikasinya sudah kita berikan minimal Excel itu sudah ada di modul tinggal klik linknya nanti kalian bisa masukkan disitu contoh misalnya begini oh gak bisa ya harus dibuka dulu ini berarti contoh saya kasih contoh dulu oke oke Nah, ini ada Excel-nya ya. Tinggal klik, misalnya ada A1 tentang buku peraturan desa. Kemudian ada A2, A3. Ini sudah ada di bawahnya. Mungkin punya ibu, nggak bisa langsung diklik di sini ya. Tapi link ini sudah kami sediakan di modul. Jadi tinggal diklik, sudah ada isinya, tinggal diisi. Ini yang paling sederhana, Excel. Menggunakan aplikasi Excel. Jadi tidak perlu khawatir apa yang harus kami lakukan, pakai aplikasi apa bu, kami sudah sediakan aplikasi Excel-nya. Tinggal diisi. Kemudian bagaimana caranya supaya terhindar dari virus, bisa minta tolong diajari perangkat desanya. Datanya dimasukkan ke Google Drive atau Cloud. Kemudian kalau secara mau manual, bisa disimpan ke eksternal hard disk ataupun flash disk. Kalau virus kan istilahnya kita nggak bisa mau... Sewaktu-waktu kan kita nggak tahu. Serangan hacker apa segala macam, kita juga nggak tahu. Yang jelas, tolong diamankan ke Google Drive atau ke Cloud. Jadi sewaktu-waktu mereka butuh, hilang, itu bisa dipanggil ulang. Itu kalau yang aplikasinya. Dan data-data file-nya diamankan di Google Drive atau di Cloud. Disesuaikan dengan kondisi desanya. Biasanya desa-desa pinggir kota yang berbatasan langsung dengan perkotaan, SDM desanya itu sudah lumayan. Tapi kalau desanya jauh, ke gunung sana, jarang tersentuh, biasanya wujudnya masih dalam buku register. Kalau wujudnya buku register, untuk generasi kita, apalagi generasi kalian, mending disuruh bikin tugas, 10 tugas, ngetik komputer bu, daripada satu tugas manual, nulis. Karena kalau nulis itu bikin capek. Kalau zaman dulu senang. Kalau zaman sekarang, mahasiswa biasanya lebih suka menggunakan digital. Soft copy. Tapi kalian usahakan, lihat dulu keadaan desanya. Gitu, Mas Setiop. Mas Setiop, gimana? Sudah jelas? Kayaknya di alam perjalanan ya. Mau ke kampus itu kayaknya. Baik, ada pertanyaan lagi dari para mahasiswa? Sepertinya sudah cukup ya, Bu Ika. Mungkin ada pernyataan terakhir atau kesimpulan, Bu Ika, yang perlu disampaikan kepada para mahasiswa? Baik, terima kasih, Pak. Pesan kami untuk adik-adik mahasiswa, apapun latar belakang kita, apapun disiplin ilmu kita, harapannya kita dapat bermanfaat untuk orang lain. Terutama untuk pemerintah desa. Sebaik-baik manusia itu adalah yang paling bermanfaat untuk sekelilingnya. Jadi harapannya itu, apa yang sudah disampaikan oleh kami dan dari dosen MMD penyusun tema yang lain, dapat digunakan dan bermanfaat untuk kalian dan pemerintah desa. Jangan lupa, nama baik, almamater dijaga. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali, Bu Ika, atas paparan materinya. Wah ini masih ada pertanyaan satu lagi. Resensi ini. Ini presensi mestinya masih bisa ya. Nanti kita coba minta sebentar lagi. Jadi untuk yang belum presensi, silakan presensi. Kemudian materi dari paparan di masing-masing sesi tema itu akan bisa diakses rekamannya di Brun. Jadi untuk para mahasiswa yang ingin menyimak lagi apa yang disampaikan oleh Bu Ika ataupun dosen yang lain, itu bisa login di Brun. Kemudian nanti akan bisa terlihat tema masing-masing dan bisa diklik recording-nya. Baik, saya kira bisa kita cukupkan untuk sesi tema pertama pada pagi hari ini. Terima kasih Bu Ika dan juga para mahasiswa semuanya yang telah mengikuti dengan baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Salam semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.